Hadis nomor 72 Masih di kitab At-Toharah Ia berkata adalah Rasulullah SAW Sedang tiasa berzikir Pada setiap waktunya Dan Imam Bukhari juga Sebelumnya di pertemuan yang lain Bagi yang tidak berhudu Ini berhubungan dengan Berdari dengan hadis Yang Mursal Kemudian kita juga jelaskan Pendapat sebagian orang yang mengatakan guru ngaji Atau anak ngaji Nah itu pendapat yang dilakukan dari Imam Malik Nah Sebagian orang mengatakan Mengapa? Berdalil dengan kisah Heraklius Yang memegang surat Nabi yang disini Perkatan Rasulullah dikit saja Kemudian ayatnya yang banyak Tetap saja mereka sangat Al-Quran Tidaknya kita berhudu Kalau tidak dalam kajian Kemudian Tentang wanita haid Tidak boleh baca Al-Quran Nah Seperti Syekh Ibn Baz Rahimahullah Boleh wanita haid Membaca Al-Quran Nah Dengan catatan Tidak memegang Jadi Dengan lapis kain Sapu tangan Kaos tangan Nah Jadi tangan kita Kita mandi junduk selesai Ya Tapi kalau haid Ya dari sananya Tidak memegang langsung Makanya HP Baca Al-Quran Junduk jelas tidak boleh Ada sedih Sal tuh Tapi dari kamar mandi Belum utuh dia baca Al-Fatihah Baca Anas Dalam keadaan suci Nah Walaupun ya Lebih bagus Kalau berhudu Dahulu Boleh Kalau baca Tapi kalau junub Tidak boleh Karena junub Junub karena Mimpi basah Junub karena hubungan Suami istri Terus mandi dulu Kalau hari sekecil Boleh Jadi Umar bin Khotob Dalam muatwa Pernah keluar Dari kamar mandi Kemudian baca Al-Quran Ditegur Sama yang lain Eh kok baca Al-Quran Belum utuh Tadi kan habis dikamar mandi Belum utuh Nabi Fala suka Membaca Al-Quran Nah itu Nah Tentang Baca Al-Quran Ren baru bertanya Itu di grup tanya Jawab muslim Perempuan Atau Belum sempat mandi junub Haid Haid duluan Mandinya gimana Nah jadi Kata perulama Nah ulama berbeda pendapat Tentang hal ini Itu karena Belum ada waktu Ya gak let Atau Sebenarnya dia masih bisa Sempat Disengaja diundur-undur Nah itu gak boleh Kalau dia mandi junub Bagaimana Kalau dia Habis mimpi basah Atau habis hubungan suami Tadi berbeda pendapatan ulama ya Ulama-ulama itu bermanfaat Mandi junubnya Jadi ternyata Mimpi Bermanfaat Kenapa Junub gak boleh baca Quran Jadi si perempuan Mandi janabah Niatnya mengangkat Janabah Karena mimpi tadi itu Supaya dia bisa Baca Quran Cuma gak pegang Quran aja Seperti itu Nah Bangun lama Katakan ya Angkat ya Sekarang kata-kata Sudah ada haidnya Gak bisa Sudah satu paket Yaudah Jadi selesai Mandi Dengan niat Mandi junub Karena haid saja Cukup Janabah Niatnya Untuk dua-duanya Sekaligus Cukup Dua sebab janabah Disatpa Gak usah dua kali mandi Ini kan Harusnya mandi karena janabah Mandi karena itu Kata Quran Dikiaskan Diingat-ingat Pipis Pipis Apa lagi yang batalkan Jadi dua Gue ngangin Satu aja Dua pembatal Wudhu dia lakukan Bagi oleh yang mengatakan Menyenrom Itu pembatalkan Tiga Dia lakukan itu Wudhunya tiga kali Satu kali Satu Kalau dia masih Satu pangkat Ada sekecil Cukup Atu aja Wudhunya satu kali Terus niat-wudhunya nanti Untuk mengangkat Hades kecil Gitu aja Hades kecil Karena apa Ya karena Tadi itu semua Boleh Tapi kalau Nihnya Ya sama Hades besar juga Walaupun Penyebabnya lebih dari satu Cukup Walaupun sebabnya dua Janabah dan haid Apa tadi Mimpi bahasa Ingat Menarik ya Ada dari yang lain Janabah Ya Mimpi bahasa terus haid Dua kan Sebab janabah Ada contoh lain Memasukkan itu Sudah sebab janabah Kemudian Inzal Inzal itu mengeluarkan Money Dua kan Dia melakukan dua kan Mandinya berapa kali Satu kali aja Gak perlu dua kali Gak perlu Money Gak Cukup satu kali Insya Allah itu Faedah Penting itu Betul juga Itu kita dengar cerama Dari Sheikh Walid Insya Allah Sampai kesana pikirannya Kita kayaknya Sebelumnya gak kepikir Iya ya Insya Allah Sebagian orang itu Allah bukakan Jadi memang betul Kata Rasulullah Sampaikan Nanti ada orang yang Paham Maksudnya Dia lebih merenungi Saya gak kepikir itu Saya jelasin itu Oh Itu kan dua sebab Janabah Memasukkan dan dilakukan Setiap hari Kalau pengantin baru Mandinya satu kali aja Dalam sekali Janabah Atau dari yang lain Hubungan badan lima kali Mandinya satu kali Boleh Kan banyak Sekali Dua kali Mandinya sekali Nah itu Jadi cukup Satu kali Itu Faedah Karena Dulu sih Walaupun dulu Di awal Islam Jadi kalau hubungan Suami istri Gak mengeluarkan mandi Itu gak harus mandi Gak harus mandi Jadi hubungan suami istri Kalau merasa Suami atau istri Gak keluar Cuma masuk Habis itu langsung pergi Ngantor Buru-buru Pernah Rasulullah Datangin sahabat Langsung dia keluar Cepat-cepat Kita buatkan buru-buru Enggak kok kering Jadi di awal-awal Islam Hubungan Sekedar hubungan itu Enggak Mau jebabkan Harus Mandi Selama tidak keluar Air mani Makanya ada Hadis di awal-awal Islam Jadi air Janabah Itu disebabkan Air mani Kalau gak air mani Enggak keluar Enggak usah mandi Janabah Itu di awal Tapi sudah di hukum itu Sudah dimansuh Sudah dihapus Apabila dua khitan bertemu Kata-kata dua khitan bertemu Maksudnya masuk Kalau cuma bertemu gak masuk Gak mandi Nah itu Dalil sebagian ulama Perempuan dihitan Jadi ada dikata Nabi Menunjukkan Hitan satu Hitan dua Hitan satu suami Hitan dua istrinya Jadi perempuan juga dihitan Tapi kata para ulama Hitan perempuan itu sunnah Ya Kalau laki-laki jelas Wajib Wajib Karena yang dipotong jelas Yang dipotong Asyafah itu Kepala Itu dipotong kulitnya Kelihatan Nah kalau perempuan Apanya Makanya Kata para Ulama Ulama Nabilat Disini lebih Dekat dengan Lebih kuat ya Sebagian tetap mengatakan wajib Apa Bagian apa yang dipotongnya Bagian yang muncul itu Litorisnya dikit saja Sampai banyak Tapi ulama Nabilat Seperti Harus betul-betul Ahli kesehatan Yang paham agama juga Terus Tidak membahayakan si perempuan Kenapa Kalau sembarangan khitan Satu Perempuannya bisa celaka Semuruh hidup Dia gak punya sahwat Lebih baik gak bisa makan Daripada gak bisa Punya sahwat seperti itu Karena itu fitrah manusia Supaya beranak pina Hitanin sembarangan Akhirnya apa gak ada sahwatnya Sahwatnya berkurang Wah itu sayang kan Nikah itu justru Sunnahnya Rasulullah Karena supaya sahwatnya Tersalurkan dan dapat pahala Makanya Bagi yang menghitan perempuan Itu harus ahlinya betul Ahli kesehatan Dan apa yang dihitan Dipastikan gak membahayakan Itu perempuan Makanya Kita jawab Kalau bagaimana perempuan Sunnah saja Kalau gak ada yang bisa Hitan Orang usah Gak apa-apa Tegangan tinggi Ya di anus saja Belum tentu juga Belum tentu Jadi katanya wanita-wanita Barat itu Gak dihitan Makanya beringas Istilahnya Nafsunnya Tinggi Wanita-wanita Ifranj Orang-orang Eropa Orang Romawi Kenapa gak dihitan Makanya umat Islam Dihitan biar Stabil Itu pendapat ulama Bukan hadis Apa udah semua begitu Juga belum tentu Nah makanya kita Pendapat ulama Kita sampaikan juga Tapi sekali lagi Harus diserahkan Kepada ahlinya Dan sebagian ahli kesehatan Ada yang gak berani Gak usah Ini cuma dilap-lap aja Jadi insya Allah Tidak mengapa Sanya pun tidak dihitan Kalau perempuan Tapi kalau cowok Wajib Itu Itu faidah ya Tentang Idal taqwa khitanan Hadis ke-72 Itu Muroja Muroja itu mengingat kembali Pelajaran yang Sebelumnya Haris ke-72 Ini tentang Waktunya Nah Usul itu ingat Allah terus Kalau kita Ya Sering lupa Disini dimasukkan Dalam kitab Tuharoh Jadi ya berzikun Kita dalam keadaan Tidak suci Karena nanti Para ulama bersirulisan Lagi di kamar mandi Jangan Subhanallah 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 Lagi di kamar mandi Makruh Kata para ulama Itu bukan adab Pokoknya Tempat-tempat Tapi cukup di hati saja Nah Jangan juga Dikosongkan hatinya Masukkan setan nanti Tetap ingat Allah Tapi di hati Nah Merenung di kamar mandi Orang Jadi lama Kamar mandi Sebuku Idenya itu Pas lagi jongkok Bukannya kalau di jongkok Sebetulnya Kalau di kamar mandi Sedihkan kalau di jongkok Idenya Ada kan Permukaan ini Bagaimana kalau kita nulis ini Karyanya banyak Jadi banyak dapat Idenya penjongkok Subhanallah Nah Bagaimana cara melunasi Bagaimana cara Bagaimana berpikir Dalam hadis kecil Ada sebesar Boleh Kalau haid Boleh Nah Jangan abangnya Seperti haid Ya itu ya Haid kan Haidnya Jadi Bagaimana tetap Membolehkan Pegang Kalau mau pegang Pendapat Ya Grup Keringanan Jadi Yang kotor Kalau kita di kamar mandi Ini Baca bismillah Bisa enggak Dalam hati saja Di kamar mandi Boleh aja Mandi janabah Orang yang lain Wudhu dia mandi janabah Dengan wudhu Bersuci Boleh di kamar mandi Boleh Justru kalau mandi janabah Ya Jadi boleh aja Yaudah Terus bagaimana Pak Ustadz Baca doanya Ya Kamar mandi boleh Boleh Berdoanya Ya Dalam hati saja Kalau mau doa setelah Wudhunya di luar kamar mandi Lebih bagus Jadi bisa di ucapin Asyadu Allah Ili luar kamar mandi Teriak Teriak Boleh Makro Adap di kamar mandi Jangan Teriak-teriak Tapi Saya itu ada Waktu di Jogja Sebelah Kos-kosan itu Pasti kalau masuk ke kamar mandi Nyanyi dia Loh Pasti tuh Siapa yang ajarinnya Sudah Anu ya Kebiasaan Sudah otomatis Langsung Iya Nyanyi Mungkin Hushu Jadi kalau masuk ke kamar mandi Kalau mandi Pasti nyanyi Itu sebagian orang Padahal Janganlah Kalau di kamar mandi Bisa nyanyi Tidak dosa Cuma ya Maksudnya Kalau nyanyi standar Nggak nyanyi aneh-aneh Tapi sebagian orang Nyanyi di kamar mandi Lagi mandi Atau gimana ya Tapi udah jadi Begitu Bisa ditebak Gimana itu Makro Jangan dilakukan Kemudian Aman ya Hadis 72 Jadi intinya Di sini sebetulnya Sedikit banyak Memperkuat Untuk Menunjukkan bahwa Zikir Termasuk Baca Quran Seperti itu Baca Quran Boleh Walaupun kita Dalam keadaan Ada Cuma yang nggak boleh Ada dalil tadi Yang mengkhususkan Junub Junub itu Ulama sepakat Nggak boleh Kalau junubnya Karena mimpi basah Atau Yang lainnya Yang penting Bukan karena haid Kalau karena haid Sebagai ulama Mesti membolehkan Yang penting Tidak pegang mushabnya Kemudian Hadis 73 Dari Anas bin Malik Bawasannya Nabi S.A.W. itu Berbekam Kemudian langsung Solat dan Daudu lagi Hadis ini Dilemahkan oleh Imam Darukutni Jadi Sebagian ulama Mengatakan Kalau darah yang keluar Banyak Batal Kalau dikit Tidak batal Sebagian ulama Mengatakan Banyak dikit Kalau darah itu Bukan darah haid Nipas Bukan darah yang keluar Dari pintu depan Atau pintu belakang Nggak najis Dalilnya Sahabat Nabi itu Perang-perang Perang-perang Badannya ada luka-luka Tetap solat Dengan baju itu Dan pakaian itu Nah Bagi yang mengatakan Bahwa keluar darah Itu Membatalkan wudu Kan sudah kita bahas Ada hadisnya Yang mimisan itu Membatalkan wudu Tapi kan hadisnya Sangat lemah Kalau hijama Hijama itu Mengeluarkan darah Untuk berobat Orang zaman dulu Sekarang juga sih Masih dipakai Jadi Kulit Kulit Kita itu Dianu dulu Kalau zaman dulu Pakai tanduk Nanti sedot Jadi Kayak Kayak bengkak dulu Kalau di kepala Digundulin dulu Rambutnya Kemudian pakai tanduk Kalau zaman dulu Kayak di sedot Begitu Jadi nanti Jadi Nonong Begitu Iya Muncul Gelik Melihatnya Habis itu Di pisau Pakai pisau tajam Atau Sejenis silet Di Tusuk-tusuk Tusuk Di sayat-sayat Bila darahnya Pada keluar Nah Kalau yang ahli Masya Allah Sangat bagus Rasulullah S.A.W. itu Di bekam Dan ada sahabat Nabi yang khusus Tukang bekam Gitu Jadi bagus untuk Kesehatan Nah Bagi yang ahli Dan sudah Sudah teruji Gitu ya Saya pun nabi di bekam Langsung malah jadi pusing Jadi kayaknya gak jelas hidup Atau gara-gara banyak penyakitnya Mungkin belum sembuh Tapi Sampai sekarang Sekali aja di bekam Sampai sekarang Belum pernah di bekam lagi Gara-gara malpraktek Nah Ya Tapi kalau yang ahli Bagus itu Silahkan berbekam Bisa sebulan sekali Bisa berapa bulan sekali Di kepala Atau di tangan Ya Itu untuk mengeluarkan Darah kotor Nah Kalau zaman sekarang Disodot dulu Yang pakai Terus pakai Cucuk-cucuk jarum Terserah Mempake cucuk-cucuk Atau pakai pisau tajam Nah Jadi Disini Nabi berbekam Kemudian sholat Berarti Berbekam Mengeluarkan darah Tidak membatalkan Wudhu Walaupun hadisnya lemah Tapi ulama mengatakan Semua darah Najis Menurut sebagian ulama Kecuali Lagi darah nyamuk Nyamuk kan gede banget Darahnya banyak Bukan darah nyamuk Najis itu Najis itu Mbak boleh sembarangan Jadi darah itu najis Tapi bagi yang mengatakan Tidak najis itu Sahabat Ya perang Ada darahnya bajunya Semua Sholat masih pakai Kemudian ada sahabat nabi lagi jaga Di perang Gatul Riko Hadis Imam Abu Daud Satu lagi sholat Kemudian panah Sabut Ya pastilah namanya Kena panah Ngalir darahnya Ya pastilah Sampai ceritakan panah Apalagi cuma jerawat Termasuk Batalkan Wudhu Dan itu pun dikit Di maafin Kalau dikit Di maafin Penemuan Kena apa Luar darah Ya Itu tidak Membatalkan Budhu Nah Walaupun Bagi yang mengatakan Najis Kalau dikit Tidak apa-apa Tapi Wallahu'alam Yang rojih Darah itu Bukan najis Bagi yang mengatakan Najis Lumayan juga sih Banyak ulama yang mengatakan Itu Jadi daerah tidak najis Dan tidak membatalkan Wudhu Nah nanti yang membatalkan Itu Kalau puasa Berbekam di puasa Membatalkan puasa Menurut Imam Ahmad Jadi Nabi S.A.W. Dalam hadis Surat Imam Ahmad Aftarul Aftarul hajim Wal mahju Yang Yang melakukan Pelakunya Yang muh Apa namanya Dokternya Kalau dokter Batal Korbannya Ya Di hijamah Yang minta juga batal Berdasarkan hadis Nabi Aftarul Al hajim Wal mahjum Yang menghijamah batal Yang di hijamah batal Kalau puasa Nah Kalau itu Puasa Tapi Kalau jemhur lama Shafi'i maliki Hanabi Berbekam itu Tidak membatalkan Puasa Nah Dalilnya apa Mereka juga punya dalil Dalilnya ada lagi Nabi pernah berhijamah Waktu Murim Waktu Ber Ikhram Nah Jadi mereka dalil Seperti itu Kemudian Asar Umu Al-Qumah Mengatakan Kata Umu Al-Qumah Kita ini Ya Berhijamah Waktu lagi puasa Kita-kita Ada Aisyah Di situ Isterinya Nabi Ya Wabanu Akhi Aisyah Dan juga ada Apa namanya Di situ Dan ada juga Anak-anaknya Saudaranya Aisyah Falatan Ha'hum Tidak dilarang tuh Tidak dilarang Nah Kemudian Nah Ada hadis Rewet Imam Muqawari Nabi pernah berhijamah Dalam keadaan Berpuasa Nah Itu Tapi Hadis ini Masih umum Nabi Berhijamah Dalam keadaan Berpuasa Dua kemungkinan Maksudnya Habis itu berbuka Atau tetap puasa Yang pasti Nabi pernah berhiji Ya menunjukkan Pasti gak membatalkan Seperti itu Kalau menurut Imam Ahmad Itu Bisa jadi Terdahulu Yang terbaru ini Perbuatan Nabi sama Karena ada koedah Ya Koedah Perkataan dengan perbuatan Nabi itu Dahulukan perkataan Nabi ngomong Berbuka Orang yang Menghijamah Dan yang hijamah Nabi melakukan hijamah Jadi yang dahulukan Apa Perkataan Nabi Bisa jadi Kalau Nabi itu Khusus Nabi Bisa jadi Apa Kita Gak tahu alasannya Tapi kalau perkataan Nabi Itu lebih didahulukan Nah itu akhirnya Mendahulukan yang ini Ulama hal Nabi Tetap batal Dan lumayan juga Pendapat itu Jadi Ibn Umar itu Kalau lagi puasa Apa namanya Nunggu Kalau mau bekam Malam aja Gitu Bisa dua kemungkinan Karena membatalkan Bisa juga Karena kalau puasa Kasian Yang nyedot Kalau zaman dulu Bekam itu Harus disedot Ibu-Ibu Darahnya itu disedot Pake apa Kan gak ada pompanya Begini Belum ada Sama ulama zaman dulu Jual Alat bekam itu Bisa jadi Kaya kita Main sedot Jadi bisa Masuk mulut Bisa masuk mulut Darahnya Terus yang habis Di hijamah Habis di bekam itu Lemes Lemes ya Darah keluar banyak Harus makan Itu udah puasa Gak ada makanan Disedot lagi darahnya Jadi bisa menyebabkan Orang buka puasa Intinya Kalau masalah bekam Di bulan puasa Itu ada perbedaan Pendapat Tapi kalau disini Masalah hudu Memang ada Mengatakan Kalau darahnya banyak Batal Kalau dikit Enggak Tapi kita Katakan Banyak atau dikit Enggak membatalkan Hudu Ya Setelah itu Darah Bukan Darah haid Nipas Tidak membatalkan Hudu Kemudian Hadis Ke 74 Empat Wa An Mu'awiyata Radiyallahu Anhu Kual Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Ain Wika Usahhi Faidha Namat Al-Ain Ustud Likal Wika Rahu Ahmad Wata Brani Wazada Waman Nama Faly Tawadda Fahadih Ziyadatu Fihadal Hadis Indah Abi Dawud Min Hadis Ali Radiyallahu An Huduna Qawli Is Ustud Likal Wika Wa Fikilal Isnadi Jadi hadis Ketujuh Empat Disini Rasulullah Bersabda Dari Sahabat Mu'awiyah Jadi Mu'awiyah Ini Masuk Islamnya Ketika Mekah Ditaklukkan Sebelumnya Sama Bapaknya Memusuhi Islam Mu'awiyah Nabi Sufiyah Paling Benci Sama Islam Bukan Sekedar Membuarkan Bukan Sekedar Membuarkan Memerangi Membunuhi Tapi Kalau Hidayah Sudah Menyapa Atau Ketika Udah Kuat Ngikut Juga Ketika Rasulullah Kuat Yang Ngikut Juga Mu'awiyah Nama Abu Sufiyah Islam Orang Pinter Ini Cerdas Maka Jadi Raja Raja Pertama Bani Umayyah Setelah Kulaf Rasidid Setelah Setelah Hassan Ibn Ali Mu'awiyah Ibn Nabi Sufiyah Mantan Pemusuh Islam Musuh Islam Berat Kelas Berat Bukan Kelas Bulu Musuh Islam Beneran Tapi Kalau Hidayah Menyapa Ada Satu lagi Orang Belanda Dari Partai Anti Islam Di Belanda Itu Betul Setiap Hari Di DPR Belanda Itu Pokoknya Meluarkan Kata Kata Pokoknya Umat Islam Supaya Enggak Berkembang Sekarang Habis-habisan Bela Islam Masya Allah Masya Allah Dan itu Dalam kehidupan Kita banyak Ada Di Gersik Itu Pesantren Muhammad Faqih Maskumambang Terus besar Pesantrenya itu Muhammad Faqih Maskumambang Bah Itu Satu level Dengan Pendiri NU Muhammad Hashim Hashim Ashari Nulis Buku Tentang Arab Saudi Tentang Muhammad Bin Abdullah Bahwa Sesat Justru Anaknya 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 Kiai Haji Amar Bin Muhammad Faqih Justru Merubah Pesantrenya Jadi Total Merubah Pesantrenya Bapaknya Dulu Paling Gak Suka Tapi Dalam Mewancara Dengan Cucunya Jadi Sebelum Meninggal Memang Udah Rujuk Jadi Makanya Nanti Kalau saya Mati Kuburan Saya Jangan Dibuat Megah Megah Jangan Dibuat Rasulullah Marang Itu Kalau yang lain Masih Mewah Itu Pesantrenya Kiai Muhammad Faqih Maskumambang Pesantrenya Besar Nah Dan Sebelum Meninggal Anaknya Dabwah Terus Dia juga Dulis buku Anaknya Dia juga Dibuang Bukunya Lama-lama Lama-lama Justru Dia Mewasiatkan Sebelum mati Pesantrenya Yang Mendalikan Anaknya Makanya Langsung Berubah Masya Allah Dulu Tokoh Sekarang Bukunya Masih Dicetak Dan Bahan Allah Enggak Tahu Izin Atau Enggak Sama Keluarganya Kan Orang Yang Udah Mati Mungkin Kalau udah Seperti itu Harusnya Ditarik Dicetak Karena Memang Beliau Termasuk Yang Fokal Untuk Menghantam Muhammad Bin Abdul Wahab Ulama-ulama Waktu itu Di Arab Saudi Wahabi Wahabi Seperti itu Dibubarkan Berubah juga Bahkan Berubah Seanak Keturunannya Itu Hidayah Hidayah Kalau udah Menyapa Makanya Yang penting Kita jangan Terus berdoa Sama Allah Untuk Ditunjukin Kebenaran Karena Bisa jadi Pemahaman Kita juga Dalam Beberapa Masalah Keliru Kita Minta Tolong Sama Allah Untuk Dapat Hidayah Supaya Bisa Dapat Yang Benar Nabi Aja Terus Doanya Ya Allah Bila aku Petunjuk Terhadap Apa yang Dipersiriskan Manusia Supaya Kalau kita Sudah Baik Berdoa Kita Betul-betul Ketika Memilih Itu Tepat Dapat Hidayah Cahaya Dari Allah Subhanallah Jadi Tidak Menutup Hati Tidak Menutup Hati Nah Itu Tadi Waktu Ngajar Studi Hadis Indonesia Masih Tanya Tidak Dari mana Ustaz Terujuk Itu Sudah Ada Deskripsinya Sudah Deskripsi Juga Kalau Tidak Percaya Telepon Cucuk Cucuk Masih Hidup Tidak Mungkin Pesantan Itu Diserahkan Ke Anaknya Yang Sudah Jumlatnya Ke Da'wah Islah Ya Insyaallah Santrinnya Digersi Pusar Jadi Ya Intinya Sama Umat Islam Insyaallah Saling Mencinta Allah Insyaallah Jadi Kita Harus Saling Tolong Menolong Dalam Kebaikan Dan Saling Menasihati Insyaallah Jangan Sudhan Kita Enggak Sudhan Dia Enggak Sudhan Tapi Saling Tukar Pikiran Saling Menasihati Kalau Emang Benar Kita Ikuti Seperti Itu Jangan Main Kuduh Aja Enggak Boleh Nah Itu Gara-gara Kita Bicara Muawiyah Jadi Katanya Rasulullah Disini Bersabda Mata Itu Wika Usah Jadi Tutupnya Sahih Tutupnya Tempat Ya Kalau matanya Tidur Maka Terbuka Tutupnya Terbuka Disini Hadis Terus Dalam Hadis Imam Tobroni Hadis Ini Ada Lemahnya Dalam Sanatnya Hadis Yang kita Baca Tadi Itu Lemah Tetap Ada Titik Lemahnya Hadis Yang pertama Lemah Terus Ada Hadis Siapa Tidur Maka Berwudu Juga Ada Lemahnya Siapa Yang Tidur Dalam Keadaan Berbaring Mereng Maka Dia Berwudu Juga Lemah Jadi Intinya Sudah Kita Bahas Sebetulnya Tentang Ini Disini Dibahas Kembali Untuk Menjelaskan Bahwa Tidur Itu Membatalkan Wudu Tapi Sudah Kita Bahas Tidur Sebelumnya Tidur Yang tidak Pulas Dalam Keadaan Duduk Jelas Tidak Membatalkan Wudu Tidur Yang tidak Pulas Dalam Keadaan Duduk Tidak Membatalkan Wudu Walaupun Duduk Kalau pulas Sampai Semuanya Sudah pulang Dia Pasti Duduk Ya Iya Walaupun Duduk Kalau tidurnya Pulas Batal Walaupun Berbaring Nah Ini yang Berbaring Tapi Tidak Pulas Masih Sadar Batal Enggak Itu Yang Masih Debatable Tapi Intinya Kalau dia Masih Sadar Dan Sejenis Ada Keyakinan Di hati Wudu Berdasarkan Bapak Ibu Yang Kami Bangkakan Demikian Ya Untuk Hadis-hadis Tentang Bekam Itu Tanggal-tanggal Ada sih Beberapa Tanggal sekian Tapi Allahuaklam Bebas Kapanpun Apa Namanya Mau Bekam Kapanpun Cuma Kalau bisa Kalau Ramadan Jangan Siang hari Itu aja Memang ada Beberapa Tanggal Yang Berdasarkan Riwayat Ibu Nama Aja Tanggal-tanggal Bagus Untuk Bekam Nah Tapi Ya Sebagian Ulama Kalau gak Salah Si Albani Menghasan Tentang Tanggal-tanggal Itu Tapi Dalam Yang Yang mengamalkan Itu gak apa-apa Gak apa-apa Tapi Secara umum Itu diserahkan Kepada ahlinya Banget Kalau udah Itu karena Itu termasuk Masalah Lebih ke Anu Ke medis Lebih ke medis Ya serahkan Nabi sendiri Enggak ahli Di bidang itu Jadi Nyuruh sahabat Yang Ahli Di bidang itu Jadi tanya saja Kalau memang Ahlinya juga Udah sepakat Apa namanya Atau jangan-jangan Tanggal segitu Kita memang Lagi gak cocok Badannya Secara kesehatan Ya jangan juga Jangan ngikutin Tadi itu Sementara Badan kita Lagi gak cocok Contohnya Darahnya ini Atau kata dokter Kalau diambil lagi Darahnya mati malah Atau apa Karena darahnya Udah dikit Malah dikeluarin Ini kotor Tapi masih bisa hidup Kayak oli kotor Kalau gak ada oli Sama sekali Gak jalan motornya Nah jadi Untuk tanggal Menggol Memang ada beberapa Riwayat Tapi intinya Kalau Ramadan Tetap sih bagusnya Malam aja Keluarlah kita Dari perselesaian Pendapat ulama Tapi kalau mau siang Juga Karena ngikutin Pendapat Kebanyakan ulama Tadi ya gak apa-apa juga Yang Bekamdi Siang Ramadan Gak membatalkan puasa Nah Insya Allah Terima kasih Atas pertanyaannya Kita tutup Dengan Kavarotul Majlis Subhanakullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa